Terima kasih masih bersama YPB Mupi Masih melanjutkan part sebelumnya, Moro kembali mendapatkan bab baru sebagai penjahat Yang hal itu makin membuat Jipek terketakutan Berbeda dari sebelumnya, kekuatan Moro yang sekarang sudah jauh lebih tinggi Gokum merasa kesal dengan semua ini karena ancaman Moro gak ada habisnya Tiba-tiba, pangeran congak bangkit lagi dan merasa dirinya sangat marah Dia bertekad akan kembali mengeluarkan semua energi Moro Tapi saat Bejita melancarkan serangannya, semuanya dapat dihindari dengan mudah Bejita sampai melesak menabrak tanah Dia yang masih belum menyerah lalu bangkit lagi untuk terus melancarkan serangannya Meski begitu, kecepatan yang Moro gunakan saat ini terlalu tinggi Selain itu, Moro yang sudah tahu jika teknik yang Bejita gunakan baru akan bekerja saat pukulannya kena Jadi, selagi Moro bergerak cepat, Bejita gak akan bisa berbuat apa-apa Gohan bilang, 73 yang diserap Moro mungkin kekuatannya hanya akan bertahan selama 30 menit Piccolo pun setuju akan hal itu karena mereka pernah bertarung sebelumnya Tapi, Moro menegaskan bahwa kekuatannya kini telah kembali kepadanya Jadi, semua kekuatan atau teknik 73 tidak memiliki batasan waktu lagi Tiba-tiba, Moro menghilang dari hadapan Bejita lalu muncul di belakang untuk mencekik lehernya Kita tahu bahwa ini adalah teknik 73 untuk meniru jurusnya Dalam sekejap, kemampuan Bejita juga telah menjadi milik Moro Gohan lalu menjelaskan situasinya pada Goku tentang kemampuan 73 yang sangat merepotkan Lalu, Bejita dihajar dengan keras dan bersiap akan menghabisinya menggunakan sebuah laser Dan ternyata, laser yang Moro gunakan adalah teknik Bejita yaitu Big Bang Attack Seketika laser itu langsung menghantam Bejita membuat teman-teman yang lihat aja sampai khawatir Dampak kehancurannya begitu besar yang meskipun Bejita selamat namun tubuhnya sudah sekarat Moro sontak ngeremehin teknik Bejita yang katanya memiliki nama besar namun laser yang begitu kecil Piccolo bilang jika situasinya sekarang jauh lebih buruk Moro yang sudah meniru kekuatan Bejita tentunya juga akan bisa menggunakan teknik pembelahan arwah paksa Jadi, meskipun Goku dan Bejita bisa menggunakan Pusheen atau Anting Potara sebagai cara terakhir Tapi dengan teknik Bejita, Moro dapat memisahkan mereka kembali Itu artinya gabungan tidak akan berguna bukan? Teman-teman yang ada di istana kami aja sontak terkejut Harapan mereka akan benar-benar kandas Nah, di saat semua J-Pactor nggak dapat bertarung lagi Dende bertekad untuk memulihkan energi mereka Meskipun resikonya sangat besar sebagai dewa bumi, Dende nggak bisa hanya duduk diam Jika dia sampai mati, inilah perpisahan terakhirnya Lalu, Dende pun pergi ke medan tempur Di sisi lain, Krillin yang juga akan pergi ke tempat Goku merasakan semua energi J-Pactor makin melemah Dia menyesal karena nggak sempat ngasih kecang Senju ini pada Goku Dengan tertatih-tatih, Krillin terus melompat-lompat di bebatuan Kemudian, kita akan melihat lagi gabungan Piccolo dan Gohan untuk menghentikan Moro Mereka menyerangnya sekuatan agak, tapi hanya pakai kaki Piccolo pun dihempaskan menghentam tanah Begitu juga Gohan yang nggak dapat melakukan apapun Langsung dihajar pakai tendangan Madun dan diakhiri laser cendol bertubi-tubi Tiba-tiba, Piccolo menghentikan kaki Moro menggunakan tangan Lupi Tapi, Moro yang nggak bergeming langsung menembaknya dengan laser besar Meski begitu, Piccolo bilang dia nggak akan melepaskan tangannya walaupun dia dibunuh Moro membalas jika dia memang sengaja nggak akan membunuh mereka karena mereka semua adalah makanannya Tiba-tiba, Gohan yang ternyata masih hidup segera membuat cincin energi besar untuk mengunci pergerakan Moro Ternyata, itu semua adalah rencana Piccolo dan Gohan yang nggak dapat Moro sadari Terakhir, Goku muncul dengan Sun Kanido lalu segera menghajar Moro menggunakan Kamehameha Meskipun Moro berhasil menahan lasernya, Goku bertekad akan mengalahkannya sekarang karena dia adalah harapan terakhir Goku membesarkan lagi Kamehameha itu hingga meledak dengan dasyat Piccolo, Gohan, dan Jako aja sampai merasakan efek kehancuran itu Nah, dari serangan itu, meskipun nggak membuat Moro mati, namun tangannya berhasil Goku hancurkan Moro aja sampai kaget kenapa ini bisa terjadi Tapi kemudian, Moro berjalan ke depan Goku dan tiba-tiba Moro menumbuhkan kembali tangannya sambil menusuk Goku Semua orang sontek dibuat terkejut dengan hal itu Nah, dari serangan itu membuat tubuh Goku bolong seperti donat Alasan Moro bisa menumbuhkan tangannya lagi karena dia menyimpan regenerasi Piccolo yang didapatkan 7-3 Dan Goku yang udah nggak berdaya langsung terjatuh di depan Moro Setelah itu, Moro akan menyerap energi Goku sebelum Goku mati Tiba-tiba, Gohan bergerak dengan cepat menyerang Moro dan melancarkan beberapa serangan dasyat Meski begitu, dengan perbedaan kekuatan mereka sekarang nampak serangan Gohan seperti lalat kecil saja coy Moro nggak bergeming sedikit pun Lalu, Moro balik melancarkan pukulannya membuat Gohan langsung tepar dalam sekejap Moro menyadari jika Gohan sempat menaikan kekuatannya dalam sekejap Hal itu, karena bangsa Sayan memang selalu mendapatkan kekuatan tambahan saat terdesat Tapi, Moro menegaskan jika hanya segitu kekuatannya itu belum cukup untuk mengalahkannya Kemudian, Dende menghubungi Piccolo menggunakan telepati call untuk ngasih tahu dia akan pergi ke sana Dia akan memulihkan kondisi mereka Tapi, Piccolo meminta Dende untuk segera menghentikan telepati call ini Karena, Piccolo tahu jika Moro pasti mendengar pembicaraan mereka Dan benar saja, Moro nggak nyangka kalau bangsa Nameks mempunyai kemampuan pemulihan Dia berkata kalau hal itu akan menjadi ancaman baginya Jadi, Moro pun kembali menggunakan sihirnya untuk membuat sebuah pelindung Agar tak ada orang lain bisa masuk Selain itu, pelindung ini juga mencegah para Jipekter untuk bisa kabur Nah, Dende yang baru sampai hanya bisa melihat mereka dari balik pelindung Begitu juga dengan Krillin yang nggak dapat melakukan apapun untuk membantu mereka Kemudian, Moro kembali menyiksa mereka dengan menghempaskan Piccolo dan Jako secara brutal 17 dan 18 mencoba untuk melawan namun dengan dua jari saja mereka dihempaskan kembali dengan ganas Piccolo yang masih bisa bangkit meminta maaf pada Jako karena udah menyeretnya sejauh ini Jako yang memiliki harga diri sebagai polisi galaksi berkata kalau itu nggak usah dipikirin Dia berkata kaburnya Moro adalah tugasnya juga Jadi, jika planet ini musnah sudah seharusnya dia ikut bersamanya Nah, mendengar itu Piccolo bersemangat lagi dan nggak perlu merasa bersalah Dia langsung membuat sebuah bola energi untuk meledakan dirinya dan tempat ini Dalam pelindung ini akan menjadi keuntungan bagi Piccolo karena nggak ada yang dapat kabur darinya Jako yang dengar itu langsung panik Dia seperti ingin menarik lagi kata-kata yang udah dia ucapkan Tapi, nasi udah menjadi bubur campur kecap Piccolo akan segera melepas ledakan itu Namun, sebelum itu terjadi, dia diserang oleh Moro menggunakan laser ciptaannya yaitu makan kau sepuasnya Lagi-lagi tubuh Piccolo langsung bolong seperti Goku Nah, dari hal itu membuat Jako jadi dilema nih Di samping dia takut ledakan Piccolo, dia juga takut kepada Moro Dan setelah semua cipta dikalahkan, kini yang tersisa hanyalah Jako saja Piccolo, Gohan, Goku, 17, 18, dan Vegeta sudah babak belur dihajarnya Dende yang melihatnya begitu sedih dan merasa dirinya nggak berguna untuk melindungi bumi ataupun menolong teman-teman Dende merasa dia hanyalah dewa bumi yang payah Tiba-tiba, pelindung itu terbuka sedikit membuat Dende bisa masuk ke dalamnya Seseorang dengan pakaian malaikat berkata bahwa ini masih belum selesai Dende langsung terkejut melihat orang itu Di tempat lain, Jako hanya bisa mengandalkan pistol kesayangannya dan berharap bisa menahan Moro Moro sendiri nggak tertarik dengan Jako karena dia memiliki energi yang kecil Jadi, Moro akan melenyapkannya lebih dulu Jako yang panik langsung melancarkan tembakannya Tiba-tiba, peluru pistol itu menjadi dua yang seketika mengenai Moro dan meledak Jako berpikir apakah dia yang melakukannya Dan ternyata yang sebenarnya melakukan itu bukanlah Jako Melainkan Merus yang memutuskan untuk datang Moro begitu kesal karena dalam serangan tadi terdapat energi Ki yang dimasukkan Dia bertanya apakah Merus benar-benar polisi galaksi Sedangkan Jako yang udah nggak melihat Merus selama ini bertanya dari mana saja dia Selain itu, Jako yang udah melihat banyak Jipek tertumbang berkata jika mereka sebagai polisi galaksi pun mungkin nggak ada kesempatan Tapi dengan senyumannya Merus bilang kalau kedatangannya kesini cuma untuk menyelesaikan latihan Goku Nah, di saat mereka lagi berbicara, Goku dan yang lain tiba-tiba menghilang Moro aja sampai nggak sadar akan hal itu Dia yang begitu kesal langsung melenyapkan pelindung itu dan nggak akan membiarkan Merus bertindak seenaknya Lalu, Jako berkata bahwa Moro mempunyai kemampuan untuk melacak seseorang Jadi, Merus yang paham juga langsung bergerak untuk mengulur waktu Merus menggunakan tongkat saktinya lalu menyerang Moro dengan ganas Nah, di sini Moro mulai curiga kepada Merus karena energi kehidupan Merus nggak dapat Moro rasakan Moro bertanya apakah Merus adalah dewa? Tanpa berkata apa-apa, Merus terus melancarkan serangannya membuat Moro hanya bertahan saja Kemudian, Moro mencoba nyerang balik tapi dengan mudahnya dihindari Merus Lalu, duar! Merus menggunakan tongkatnya untuk menghajar Moro sampai terbang Dari serangan itu membuat Moro sadar bahwa Merus memanglah bukan orang biasa Begitu juga dengan Jako yang nggak nyangka kekuatan Merus bisa sekuat ini Lalu, mereka pun kembali memulai pertarungan Sementara itu, Goku dan yang lain ternyata dibawa menjauh ke tempat lain Di sana juga ada Dende yang siap buat menyembuhkan mereka Dan yang menyelamatkan mereka ternyata adalah Whis dan Merus yang akhirnya memutuskan untuk pergi ke bumi Namun, tujuan mereka sebenarnya bukanlah untuk membantu tapi semata-mata karena Merus cari makanan Salah satu alasan Merus menyelamatkan mereka karena di bumi ini tempatnya makanan enak Jadi, dia nggak mau kalau makanan favoritnya sampai punah Setelah itu, mereka pun pergi ke tempat Bulma Merus mulai sadar jika mereka telah kehilangan Merus yang pergi bersama mereka Di sini sepertinya Whis pura-pura nggak tahu dan berkata kalau mereka nggak perlu khawatir Kemudian, Dende berhasil menyembuhin Goku kembali membuat Gohan anaknya sampai senang Lalu, Goku bertanya di mana Moro sekarang Dende bilang kalau saat ini Moro lagi bertarung melawan malaikat Sontak aja, Goku langsung teringat kepada Merus Goku nggak tahu apa yang Merus pikirkan karena dengan bertarung seperti itu bisa membuat Merus akan lenyap Jadi, Goku pun meminta Dende untuk menyembuhkan yang lain sementara dirinya akan pergi menghentikan Merus Saat ini, Merus sendiri lagi beradu serangan sengit Lalu, Moro menggunakan laser yang beruntungnya masih bisa ditahan Tapi, saat Merus lengah, Moro menghempaskan tongkat itu lalu menghajar Merus menggunakan sundulan Terakhir, Moro menembakkan laser cendol bertubi-tubi Merus menghindari semuanya dan saat Moro kembali datang, Merus menggunakan tongkat untuk menahannya Moro sadar jika Merus sebenarnya nyembunyiin kekuatan aslinya Hal itu karena Merus hanya mengandalkan tongkatnya saja Gak lama kemudian, Goku pun sampai di tempat mereka Moro yang lihat saja sampai kaget si Goku yang udah bolong kayak donat, kau bisa pulih secepat ini Goku yang khawatir pada Merus segera memintanya untuk berhenti Merus sendiri merasa dirinya baik-baik saja karena dia belum menggunakan kekuatan malaikatnya Nah, tapi Goku yang gak mau mengambil resiko langsung bergerak untuk menggantikannya Dia kembali menggunakan perubahan Saint Meski begitu, kekuatan Moro yang masih jauh diatasnya membuat Goku gak dapat mengenainya Berapa kalipun Goku menyerang, Moro selalu bergerak lebih cepat Di tempat lain, Whis dan Merus merasakan kekuatan Goku Merus bertanya apakah Goku bisa menang? Nah, Whis menjawab jika Goku hanya menggunakan sense, itu sangat membuatnya ragu Goku kembali dihajar bertubi-tubi dan sontek kembali ke bentuk biasa Hal itu membuat Goku kecewa Merus sudah mengajarkannya Ultra Instinct, tapi Goku masih tetap belum bisa menguasainya Tapi, Merus tersenyum dan bilang kalau latihan Goku sudah berhasil Dan dia menegaskan hanya tinggal satu dorongan lagi Tiba-tiba, leher Merus dicekik oleh Moro karena Moro tertarik ingin meniru kekuatan Merus Tapi, dengan kekuatan malaikatnya, tangan tersebut berhasil diputuskan Moro pun menumbuhkan tangannya kembali dan merasa sangat begitu kesal Sedangkan Merus berpikir jika kemampuan peniru Moro sangatlah merepotkan Jadi, Merus bertekad akan menyegal kemampuan itu Sementara itu, Berus mulai merasakan jika Merus akan bertindak serius dengan memakai kekuatan malaikatnya Yang hal itu akan sangat beresiko Whis membalas jika dia tidak bisa bertindak kecuali langsung dari perintah Berus Berus sontek jadi panik karena dengan begitu dia bisa dimarahi pendeta agung Jadi, Berus memutuskan kembali untuk menghentikan Merus Saat ini, Merus sendiri sudah memulai pertarungannya Dimana dengan kekuatan malaikat, Moro sampai gak berkutik Dia menghempaskan Moro dengan keras lalu menghancurkan kristal yang ada di tangannya Merus juga bilang pada Goku meskipun dia seorang malaikat Tapi setelah bergabung dengan polisi galaksi Di dalam diri Merus telah tumbuh rasa keadilan Di sini, Jako pun akhirnya tahu jika identitas Merus sebenarnya adalah seorang malaikat Mereka kembali menyerang dengan brutal lalu dengan mudahnya Merus mengempaskan Moro ke atas Lalu, tongkat malaikat yang dia pakai digunakan sebagai pistol yang langsung menghancurkan kristal di tangan kanan Moro Dengan begitu, Moro gak dapat lagi meniru jurus seseorang Tapi, tubuh Merus juga mulai tembus pandang Membuat teman-teman yang liatnya aja sampai khawatir Meski begitu, Merus sudah membulatkan tekadnya Dan berkata bahwa kedamaian di galaksi layak diperjuangkan Khususnya setelah bertemu dengan Goku dan yang lain Membuat Merus kini telah berubah Dan Merus menegaskan bahwa serangan selanjutnya mungkin adalah serangan terakhirnya Berus yang baru datang sontak begitu panik Dan merasa mereka sudah terlambat Ditambah, Berus sangat kesal pada Whis Karena sebenarnya Whis sudah tahu Merus akan melakukan ini Jadi, agar mereka gak dihukum Daishinkan Mereka harus segera mencari alasannya Sedangkan Merus memulai serangan terakhirnya Membuat Goku berteriak seperti ingin menghentikan Merus Merus teringat kembali perkataan Goku Dimana hal tersebut membuat Merus menemukan jati dirinya Dia gak akan berhenti meskipun harus mati Moro melemparkan bola energi ke arahnya Tapi Merus mampu menembusnya dengan mudah Lalu, dalam sekejap Merus berada di depan Moro Dan segera menghancurkan kristal terakhir menggunakan pukulannya Moro pun langsung terpental menghentam tanah Dan seperti yang Merus katakan Bahwa ini telah menjadi serangan terakhirnya Tubuhnya kemudian perlahan mulai menghilang Goku gak nyangka ini bisa terjadi Dimana dia yang seorang pemeran utama harus merelakan temannya mati Meski begitu, Merus tampak bahagia Dan bilang kalau Goku akan segera menguasai Ultra Instinct Dimana kekuatan itu jauh lebih stabil dari sebelumnya Dan percaya Goku gak akan kalah dari Moro atau siapapun juga Di detik-detik terakhir, Merus mengungkapkan kalau dia sangat mencintai galaksi ini Karena penuh dengan kesenangan Jadi, dia meminta Goku untuk melindungi semua itu Setelah itu, Merus pun lenyap gak tersisa Berus dan Whis hanya bisa melihat kematian Merus dan sangat menyayangkan hal tersebut Whis berkata jika Merus adalah adiknya yang canggung Jadi, jika Whis diciptakan sebagai manusia Mungkin dia akan langsung menangis ya Goku yang udah mengeluarkan banyak amarah Lalu segera melepaskan semua kekesalan itu hingga tenang kembali Dia belajar satu pelajaran penting dari Merus Bahwa dia gak bertarung sendirian Sebelumnya, Goku diselamatkan oleh Dende dan juga Bejita Lalu terakhir oleh Merus yang mengorbankan nyawanya Jadi, itu semua yang membuat Goku bisa sampai sejauh ini Kemudian, Goku bertanya apa alasan Jako bergabung dengan polisi galaksi Dengan semangat, Jako menjawab Jika dia ingin menjaga perdamaian di galaksi ini Goku tersenyum dan bilang Merus juga merasa begitu Dan saat ini Goku juga adalah polisi galaksi yang sama sepertinya Jadi, bagi Goku melindungi galaksi adalah tugasnya juga Setelah itu, Moro pun bangkit lagi dari kekalahannya Dan dia sontak begitu kaget Merus gak ada dimanapun Goku menegaskan jika Merus sudah gak ada Jadi, lawan Moro sekarang adalah dirinya Goku yang telah memiliki semangat dan harapan Merus Langsung menaikkan aurakinya Kali ini, kekuatannya pun tampak begitu beda Gohan dan Piccolo langsung menyadari bahwa kekuatan dasyat ini berasal dari Goku Begitu juga dengan Merus dan Whis yang memutuskan untuk menonton pertarungan ini sampai selesai Mereka akhirnya bisa melihat kembali Ultra Instinct yang sempurna Kemudian, setelah Goku menaikkan aurakinya Semua tempat disana kembali tenang dengan Goku yang telah membangkitkan Master Ultra Instinct Moro dan Jako aja sampai terkejut dengan perubahan Goku yang sekarang Lalu, Goku segera berjalan mendekati Moro dengan ketenangan Moro mencoba menyerangnya menggunakan laser Tapi, tiba-tiba Goku sudah muncul di dekatnya Kali ini, kecepatan Goku pun berada di atas Moro hingga Moro gak dapat mengenai serangannya Dan hanya dengan sekali hentakan saja, tubuh Moro langsung terhempas menghentam tanah Moro yang gak terima kembali meluncur untuk menyerangnya Tapi lagi, Goku dapat menahan semua serangan Moro hanya menggunakan satu tangan aja Sekeras apapun Moro mencoba, dirinya gak dapat mengenai Goku Merus berkata jika gerakan Goku yang sekarang sudah semakin halus Hal itu mungkin berkat latihan yang Goku lakukan bersama Merus bukan? Moro benar-benar sudah bukan tandingan Goku Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie Channelnya Anime Masa Kini